Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Yesus berkorban untuk kita Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya Yang memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Buatlah ini menjadi peringatan akan aku 1 Korintus 11 ayat 24 Ini merupakan ayat yang sering kita ulangi saat mengadakan perjamuan kudus Roti yang dipecah-pecahkan merupakan lambang yang maha penting dalam rencana keselamatan Yang diberikan pada akhir pelayanan Yesus Kita tidak dapat membayangkan pikiran yang bergejolak dalam pikiran murid-murid Yesus Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus akan disiksa Dicemati bahkan disalibkan Namun pada perjamuan akhir itu Yesus memberikan pelajaran penting untuk murid-muridnya dan kita semua Bahwa Yesus telah dicari-cari Disiksa untuk menyelamatkan kita Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memulai satu upacara yang penting Yakni perjamuan kudus Agar kita dapat diingatkan akan pengorbanan Yesus tersebut bagi kita semua Sungguh mengingat akan pengorbanan Yesus Adalah hal yang penting untuk diresapi dalam kehidupan kita masing-masing Tanpa pengorbanan Yesus tidak ada keselamatan Kita tidak akan bertumbuh tanpa Yesus Segala penurutan adalah hampa tanpa Yesus Tidak ada kebahagiaan sejati Sejahtera atau sukacita Sebab itu kita perlu senantiasa mengingat pengorbanannya yang dapat menumbuhkan kasih kita kepadanya Dan kerinduan kita untuk menurut akan firmannya Tidak heran kita perlu untuk merayakan perjamuan kudus sekali dalam satu kuartal Satu perjamuan yang berarti bagi kehidupan kita dan bukan semata-mata sebagai suatu ritual saja Ini justru merupakan suatu perjamuan yang memberikan kepada kita pertumbuhan rohani dengan puasa roh kudus Marilah kita selalu mengambil waktu untuk memilih memikirkan pengorbanannya Lebih sering kita pikirkan pengorbanannya maka akan lebih baik bagi pertumbuhan kerohanian kita Sehingga benar-benar kita dapat memantulkan tabiat Kristus Dimanapun kita berada Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih